Jembatan digosek buah pada ruas Gunung Sitoli dan Keluk Dalam. Di sini video diambil dari sisi Gunung Sitoli. Jembatan ini pada saat gempa 2004 mengalami kerusakan di mana terjadi pergeseran pada bentang tengah. Bagaimana dilihat pada video ini, ada tiga segmen. Segmen yang pertama adalah upgrade, kemudian jembatan segmen pertama, kedua yang di tengah, ada motor di atas, motor tersebut yang membawa karung warna putih, kemudian segmen berikutnya yang terakhir adalah pada sisi Teluk Dalam. Kita akan melihat lebih detail. Parapet juga mengalami kerusakan. Permukaan berupa beton, lapisan beton yang sudah terkelupas bagian. bagian segmen pertama di mana video ini berada, lebih rendah, terlihat ada penurunan. begitu juga di sisi sebelah sana. Nah, bagian tengah lebih tinggi daripada bagian segmen pertama. Tapi jika dilihat dari parapetnya, sebetulnya tidak, ya betul, ada penurunan, tapi dalam malah lateral tidak ada perpindahan, meskipun pada railing nampak ada pergeseran, tapi ini adalah ketidaklurusan dari railingnya. Jadi ini gempannya menyebabkan penurunan ke arah vertikal dari segmen yang pertama. Nah, ini gempannya yang muncul pada siar muai tempatan pendekat. Sekarang video akan beralih dari sisi kelup dalam. Terima kasih telah menonton!